Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman berjumpa lagi bersama saya di channel Dikonjur Ternay Apa kabar pemerintah di rumah mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya Amin amin ya robbal alamin Oke teman-teman kali ini sudah ada sebuah printer Epson L1455 ya teman-teman ya Dimana permasalahan printer ini apabila mencetak tidak bisa mengeluarkan hasil ya Nah untuk memastikannya kita coba untuk mencetak terlebih dahulu ya Sekarang saya beralih ke komputer Saja ya saya langsung cetak dari komputer Nah disini akan melakukan print test ya teman-teman kita arahkan lagi ke printernya ini Ukuran kertas tidak sesuai disini akan kita perintahkan ya Oke ya teman-teman printernya akan segera mencetak ya teman-teman ya Namun yang dicetak disini hasilnya kosong tidak ada sama sekali ya teman-teman ya Jadi hasilnya kosong Nah pada kesempatan ini saya akan memberi tutorial kepada teman-teman di rumah Bagaimana cara mengembalikan atau memperbaiki Tintanya yang kosong ya apabila mencetak hasilnya tidak ada ya teman-teman ya Oke teman-teman bagi yang belum bergabung silahkan klik tombol like dan subscribe Serta notifikasi tombol loncengnya agar teman-teman di rumah bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel Dekijokanain ini Oke langsung saja kita praktekan bagaimana cara memperbaikinya Sekarang langkah yang pertama kita beralih ke layar komputer ya teman-teman ya Seperti ini saya dapatkan sedikit Pada layar komputer ya seperti ini Nah pada layar komputer ini disini saya akan melakukan power cleaning ya teman-teman ya Ada pun langkah-langkah untuk melakukan power cleaning Kita ulangi dari pertama ini printernya ya Klik kanan pada printernya kita pilih printing preferences ya teman-teman ya Maka akan tampil tampilan seperti ini Kemudian disini kita pilih maintenance ya Kemudian pilih yang bagian power influencing ya Yang ini ya teman-teman ya Oke sekarang kita klik ya Dan pilih ok ya teman-teman ya Selanjutnya kita pilih start Nah disini printer akan melakukan power influencing ya teman-teman ya Apabila di layar LCD nya maka akan muncul seperti ini Perintahnya membersihkan kepala cetak Tunggu ya Nah perintahnya seperti ini ya teman-teman ya Kita tunggu saja sampai selesai ya teman-teman ya Dan kita lihat hasil dari power cleaning ini Oke ya teman-teman ya Masih proses dalam cleaning Pada layar printernya tidak terdapat ini ya Lamanya tapi kalau pada layar komputernya Sudah sebentar lagi mendekati selesai ya teman-teman ya Kita fokus pada layar komputernya saja Agar ketahuan Sebentar lagi akan selesai Oke sudah selesai ya teman-teman ya Sekarang kita coba Untuk mencetak check nozzle ya Check nozzle Kemudian kita print Kita pilih finish Kita lihat Kita lihat pada printernya Apakah sudah ada hasilnya atau belum ya teman-teman ya Nah hasilnya sudah ada ya Seperti ini ya teman-teman ya Tidak kosong lagi Sudah ada hasilnya Cuma yang berwarna hitamnya Masih belum begitu normal Sekarang kita coba untuk Mempower cleaningnya sekali lagi ya teman-teman ya Ini sudah tampak Yang warna biru Merah dan kuningnya sudah keluar ya Yang kita masih bercat Ulangi langkah-langkah seperti ini ya teman-teman Agar teman-teman bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya teman-teman ya Oke sekian video tutorial dari saya Semoga bermanfaat Bagaimana cara Supaya tinta Pada printer Epson yang tidak ada hasilnya bisa mengelakai hasil ya Seperti halnya tadi Kertas putih polos yang sebelumnya Dan sekarang Apabila disetak sudah mengelakai hasil seperti ini ya Oke teman-teman selesai sudah video tutorial dari saya Setelah menonton video saya Jangan lupa diberi like dan subscribe Serta notifikasi tombol loncengnya Agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel Dekidokanai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba